Heeeeh, gak kebakalannya, bos Gak usah repot, repot Satu paket itu udah ada Disana sayang ya Sayang ya Aku kanem ya Terima kasih sendiri Terima kasih sendiri Terima kasih Terima kasih my co-host, Andrian Malik, and you guys, you guys, and you guys still watching and happy menyapa Kopi Pagi! Terima kasih telah menonton! NICO, tapi masih tetap sama bahwasanya jaga kesehatan, imun tubuh harus di benar-benar perhatikan, dan kita bisa biarkan ke dalam tubuhnya terus meningkat dan jauh dari Kopi. Kopi, tetan top. Saat takti. Oke, episode 2. Ini nggak kalah seru, tapi sebelum kita bahas apa yang akan kita obrolkan di episode 2. ini loh kemarin kita jari mana dari kemarin asli saat bos gimana kita taruhnya bos dikit-git juga tuh dikit-git juga tuh kalau baca gue pulang gue sih kayak gitu mah bos kalau suaranya udah enak namanya kalau masalah dia Dina ya ah Dina? Dina kahin bos hahaha 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 bukan Dina? Pika atau Pika akhirnya Dina Dina kahin gitu mah bos apa yang gue mau? yang masih 많이 g Ayo enggak banget sebenernya yang kalo aku pulang lakut enggak udah yg ah那个 lakut deh eh... enggak keblokalanya bos rebootnya heee kalau Kay itu kan single Longooooo single itu adalah pilihan bos dig contacts siapa namanya Angela Angela Angel A&L itu single itu ada pilihan kalau cuman bro itu kan aja dia mau boys mpake kameramen kita nih yang kan coba hehe Oke selanjutnya gue mau kasih selamat buat terpilihnya Wan Kota Bapak Binyamin dan Tilari Semoga doa dari kita yang kayak gitu lah Doasannya Bapak please perhatikan kegiatan-kegiatan remaja daripada remaja Tansel Yang memiliki kegiatan positif mohon disupport Sokong bos Sokong ya Diberikan wadah untuk mereka kreatifnya Contohnya kayak kita ini bos Kalau kita tuh soalnya memberikan inovasi informasi yang terupdate itu Tansel Contohnya MKP juga sudah mau melebarkan saya mengunjungi kafe2kafe Kita mempublish kafe2kafe yang ada di Tansel Artinya kita pelantikan sama Tansel Ya kita ya kan gitu Sok sama keceme ya bos Jangan kayak kameramin kita Waduh ya Gak banget Nanti kalian mau kemana dia bos Gak banget bos Sudah tapi mainnya Lanjut kemarin kita ada di Kopi Kopi Ciel Kopi Ciel Itu ada di seputaran Gunung Sidur Terima kasih atas empatnya Semoga sukses selalu bisnis dan kafe-nya Amin Mudah-mudahan kita diundang lagi Untuk memeriahkan sebuah acara di Tansel Setelah ini Ada revisi kayak perayasi Sudah kita berjalan-jalan Iyalah Kita akan multi-telen Multi Sesuatu yang selalu bisa Telen-telenan Telen-telenan ya Telen-telenan yang bisa apa-apa gitu Telen-telenan Telen-telenan yang bisa apa-apa gitu Telen-telenan Ternyata kopi keren juga selain di Gading Sorpong Lalu remembered Bikari pilih Ada Apa lagi Jowis band Jowis band Tentang 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 Kayaknya harus gini Salam, salam, salam untuk Tika Ya saya, bos Saya ada di sana, sayang Saya ada di sana Saya ada di sana Apa kangen? Kapan dong kemari lagi, Nek? Anen, anen Tika juga masih mau bergabung di sampo Dia bisa selanjutnya Biasanya kalau perasaan itu nyambung Jadi, kalau saya kangen Dia juga bisa bisa Nah, itu bawa Senang Sebenernya dia itu, apa namanya? Berpura-pura Atau siapa? Senang siapa? Senang siapa? Senang siapa? Gak, berdekaan di Indonesia Manis ya Kita juga ada Mamaramu Mamaramu itu cafe atau kedai kobe Yang ada di bilangan Lebak Bulut Dari Mamaramu kita ada Ayem Boss Guild Ayem Boss Guild itu lokasinya ada di guluran Pamulang Selain itu, bakmi, ayam, dapur, ralik. Lanjut, ada Getuk Umair. Karena si pemilik atau si owner Getuk Umair itu dia adalah sep juga bro. Sep muda. Sebenarnya gue juga pengen banget undang dia untuk menjadi sep muda. Karena MKP selalu memberikan inspirasi-inspirasi dari pelaku atau pekerja seni atau seseorang yang melakukan kreatifitasnya luar biasa. Apalagi di usia sudah. Lanjut, ada Cireng Edun. Lanjut, ada Kedai VMB. Ini apa sih, bos? Kedai VMB? Gila, makanya keren banget. Itu inovasi tradisional ke modern. Bisa langsung cek di GoFood dan GrabFood. Dia sudah ada. Tidak ada ya, bos ya. Dia baru lanjut juga, oke. Lanjut, terakhir kita ada. Dapur. Dapur Warref. Makanya kata Warref itu alat. Dapur Warref, punya menu spesial. Dapur Warref, punya menu spesial. Dia nasi tutuk oncom, bro. Nah, bicara tentang tutuk oncom. Ini sedikit, kita akan memberikan sejarah. Oh ya, langsung terus. Jadi gini, tutuk oncom itu asal-muasal dari lapisan masyarakat menang bawah. Sorry to say, bisa dibilang masyarakat miskin. Oh iya. Jadi di zaman penjajahan itu. Iya. Kita pernah. Kita pernah. Jadi di zaman penjajahan itu, bro. Kayaknya, bos, bercanain bro. Iya. Jadi di zaman penjajahan itu, tutuk oncom memang sebagai alternatif mereka untuk sarapan, bro. Tutuk oncom. Jadi sebelum mereka atau warga Indonesia beraktifitas. Mereka membuat nasi. Sangat panen nasi. Aknak dikampur. Oh iya. Yang oncomnya itu proses dibakar. Oh iya. Menu utama ya, bro. Makanan NG ya? Iya. Palingan dulu lah. Dan biasanya tuh dikasih toppingnya, bawang goreng, goreng. Biasanya cuma itu sih. Gue denger ya. Dari narasumber, beberapa narasumber yang bergerak di bidang kulinatur. Untuk oncom awal muasalnya memang cuma pakai bawang diatasnya aja. Jadi nasi, oncom, oncom bakar. Sama topinya, bawang goreng gitu. Emang gini lah. Dasyat dulu sih. Nanti ada bayarin dong. Nah, nasi-nasih banget ya kan oncom. Bom goreng aduh. Ambar ya. Seiring waktu, akhirnya tutuk oncom berevolusi. Dan mulai dicampur dengan sambal. Ikan nasi. Ikan nasi. Lapa-lapa. Jadi kayaknya enak kulak. Bro. Belum makan dari SD, bos. Oh, dari ya. Hehehe. Hehehe. Luas lanjut. Nah, tutuk oncom ini kenapa dibilang tutup? Tutup itu adalah... Tumpuk, tumbuk, tumbuk. Tumpuk, tumbuk. Tumpuk, tumbuk. Tumpuk, tumbuk. Mas apaan itu, bos? Untuk itu tumbuk. Koncom yang ditumbuk. Oh iya. Koncom yang ditumbuk. Tentunya sama nasi-nasinya, bos? Enggak. Jadi kalau nasinya itu penyajiannya adalah si koncom yang udah diolah. Yang udah diboka terus dihalusin. Itu dibix. Dicabun sama si nasi. Sedikit sejarah dari tutup oncom. Tapi. Tapi, bos. Kalau ada tapinya. Ada tapinya nih. Kita ingat dong. Tenang dong, ya kan? Yoi. Tapinya nih. Sesudah dong. Sesudah dong. Nah, tutup oncom ini kan memang tadi udah kita sebutin barusannya ini adalah masakan atau menu sajian orang-orang menambar orang. Api. Api. Api ini bro. Atau di era-era belakangnya. Ternyata, tutup oncom itu menjadi salah satu pilihan kuliner yang tidak melihat atau tidak memilih-milih segmen mana yang pantas makan tutup oncom. Artinya dari menengah. Bawah. Atas. Atas. Semua suka tutup. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Semuanya suka tutup. Tutup oncom. Dan buat tap. Masih rata tuas? Harus cobain tutup oncom dan terus konsumsi tutup oncom. Karena itu tadi. Targo-targo hidratnya. Targo si. Proteinnya dari. Apalagi sekarang. Ada pasannya. Topik-topik. Ada ayam. Ada ayam bakar juga yang goreng. Kadang juga dikasih bala atau telur. Wih. Dan nanti kita ada saja yang disini. Masa sih. Untuk itu tanpa berlama-lama. Berapa? Gimana sih? Berapa? Oke. Langsung saja kita hadirkan si owner daripada. Hadirnya. Hadirnya. Daripada owner. Owner daripada. Daripada dia punya nama. Dia punya nama. Dia punya nama. Gapur. War. Ini sanggung buat Gapur War. War. So back to me old village. Dan rekan gua yang paling pikir. Masa sih bos. Sang ringan maling. And you still watching MKP. Menyapa. Kopi. Fagi. Hai. Hai. Seperti janji kita belum tentu sekali bos. Di tengah-tengah kita sudah ada siapa? Ada. Owner. Dari. Dapur. Dapur. War. Dapur. 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 Selamat datang Mbak Lisa. Selamat datang Mbak Lisa. Selamat datang Mbak Lisa. Selamat datang Mbak Lisa. Iya. Namanya Mbak Lisa. L. 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 L nya apa bos? Apel. Wah. Boleh lah. L. L. I. Indah. Malas. Terus. S. S. Sexy day. Terus. Seru. Seru ga sih? Seru ga sih kita? Selamat datang Mbak Lisa. Selamat datang Mbak Lisa. Sainers. Ini adalah Mbak Lisa. Owner daripada Dapur Warrep. Dapur Warrep…. Tadi kita udah ngobrol sedikit nih Mbak. Dapur Warrep, dapur itu adalah. tempat dimana proses pembuatan makanan dan warat adalah menghasilkan daripada makanan yang sudah diproses dan menghasilkan kekenyaman daripada customer kenapa milih nama itu? awalnya sih kita tadi berpikir mau pakai nama nama ya, maksudnya Dapur Warat nama orang tua tadinya atau misalnya Dapur Umi tapi orang tua bilang gak usah lah pakai nama umum aja gitu jadi kisir-kisir kayaknya Warat tuh khasnya Jawa bisa, Sunda bisa kan? jadi kebetulan saya Sunda, suami Jawa kan? jadi yaudah bolehlah pakai Warat walaupun sebenarnya untuk Sunda penulisannya kan tidak harusnya harusnya Sunda? EU, Waril kalau Jawa Warat, kalau Sunda Waril, besok dibatuh ho banyak si mangga mangga tuh mangga mano mangga pakai itu tuh gak boleh tidak usah ya maaf kalau bercanda, mes? di NKP kalau kalian di NKP, tidak bercanda Sebenernya sih kalau dapur warna sendiri, terbilang baru ya, baru kapta ber tahun lalu lah Wangi-wanginya bot, merah-merahnya November desa baru 30 bulan Tahun lalu Oh tahun lalu? Oh tahun lalu Berarti gak terkenal juga nombor ini Sudah malang buah dong Ini dimana nih lokasi kedainya? Kita kedai di Cipete, Cipete Selatan Bahan gak karena MKP tuh udah sponsornya sampe ke Jakarta? Memang niatnya awalnya itu Tangsel aja, Tangsel dari luar-luar Tangsel juga banyak sekali Kemarin PMB jadi Bogor Vila Mutiara Bopooy Bukan Bopooy Bok-bokor Bukan Bopooy Yang jambung nyakut itu mas Maaf ya dari PMB kita berkandang Vila Mutiara Bokor bukan Bopooy Lanjut mas Cipete Cipete Berarti untuk radius 5 km saya denger-denger tuh bisa free ongkir Betul, kalo VWA ya Tapi kalo untuk Grab sama Govood kita gak bisa nyesuaikan Ada aplikasi ya buat ya Iya betul Disitu kan beda kalo Grab sama Govood kita ada diskon yang kerja sama Grab sama Govood gitu Jadi ya ongkirnya ya dari Grab sama Govood itu Jadi kalo mau via WA pun tuh jarak 5 km tuh langsung diantar dan itu free ong Iya Jadi artinya radius Cipete itu ke Blok M Bisa Ke Prapanca Masih bisa Ke Pondok Pinang dari dalem Pondok Pinang sih sejauh kalo dia orderannya ada minimal order Kalo Pondok Indang pun masih nyangka ya Masih nyangka ya Radio Dalem, Nesik Wah Puluh Bok itu free ongkir Apa namanya di atas 5 km Cuman kalo misalnya di jalur 5 km itu mau berapa aja free Berarti buat temen-temen yang memang kantornya daerah sekutaran Jakarta Selatan Yang memang radiusnya gak terlalu jauh Itu pesen aja langsung Cek di Govood atau Free Food Dapur Warat itu udah ada tuh playlistnya Playlist ya Ya daftar list ya Ya semenuanya Itu variannya banyak banget Instagramnya kalo mau liat di Instagram Ada kita di Dapur Underscore Warat Dapur Underscore Warat Gue masih kata tulis disini Nah kalo kita mau tau nih sebenernya Kenapa berbisnis? Apakah sebelumnya pernah menjadi karyawan kah? Atau director apa? Atau semacamnya gitu Kenapa lalu? Saya dari lulus kuliah tuh sempet kerja Lulus kuliah sebenernya sih dari kecil sih ya Dari SD tuh udah mulai iseng bikin apa gitu Dari sini ya Bu ya? Dari dulu Dari dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak tahan Gak apa-apa 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 Jadi emang seneng aja sih Awalnya itu cuman ya pengen Cuman iseng lah awalnya Iseng ya? Dari kecil emang seneng gitu Terus lulus kuliah Sempet kerja Sempet jualan dulu sebenernya Sebelum kerja tuh Jualan tuh? Macem-macem sih saya udah Maksudnya sempet yang buah Udah udah gitu Pokoknya kuliner ya Pokoknya kuliner ya Memang banget bos Sudah ada Maksudnya Atau meracik sesuatu Yang untuk di Berikan atau didedikasikan kepada customer Dari dari Udah Apa namanya Berapa bos Berke cimpung Berke cimpung Berke cimpung Berke cimpung Belum dimuncul Sebelum dilanjutkan Maaf Ini adalah tampilan Ketika Mbak Lisa meracik Atau meramuk Poncong Silahkan dilihat Lanjut Mbak Jadi di Sunray Di Sunray Sampai hitam Sampai kering banget Sampai kering Sampai kering Tapi bukan yang gosong gitu ya Enggak Dia gosong tapi enggak Berasa gosong Cuman emang hitam jadinya Gitu Tapi kalau misalnya Perbedaan di bakar sama di Sunray Itu sama-sama sih untuk rasa Rasa sih aslinya Emang aslinya emang anak dibakar Cuman kan bakar emang prosesnya Udah lama kan ya gitu Kita Apa namanya Ya meminimalisir waktu aja sih sebenernya gitu Tapi Masih gak kalahin aja dong Tapi Kalau rasa sih Ya boleh dicoba Ini 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 Nah itu kurang lebih seperti itu prosesnya ya Nah untuk tutup oncong ini Boleh gak sih kita tahu Untuk satu Pak seperti ini Pastinya kan isinya ini Empal Ada Ikan asap Ikan asap Ada Tepe Ada ayam Yang pasti gak beda kan Beda-beda isinya Gimana kalau kita langsung demonstrasikan seperti apa Nah sekali lagi buat signers Buat temen-temen di luar signers Betul sekali Ini recommended banget Ketika lu kerja Lu lupa Orang tua lu Atau istri Atau pacar Gak bikinin buku Betul sekali Pasti war Warat Untuk yang nasi goreng pun udah input sama kerupuk Masa si bos Kalau kata mendiam Alhamdulillah Olga Saputra Gue gak akan makan kalau gak makan Kalau gak ada kerupuk Makanya dapur Warat tuh Tapi mah warah banget bos Aku aja ada bos Itu satu paket itu udah input semua aja Tinggal untuk makan aja Gak usah dari minum Gak usah dari kerupuk Betul wajib cobain Dapur Warat Langsung cek di great food Di go food IG nya pun IG nya pun ada Dapur underscore Warat Apel dong buah Tepuk tangan dulu Kita khawatir untuk lunchbox Siap Dikirim Langsung dari dapur warat Langsung kita review sedikit nih Yang mana dulu kira-kira Lu mau tau yang mana dulu Saya sih Mau liat ini bos Gimana? Tempe penyet Tempe penyet Tempe itu adalah Menu masakan atau Laut pauk indonesia bang Siap banget Yang kaya akan protein Makanya adera yang menjadi Binaragawan Tempe juga Oke bos Coba dibuka seperti apa Ada apa disitu Ada tahu Tentunya tempe Tentunya tempe Penyet Nah itu yang dibilang tutup Jadi saya belum pernah coba bos Coba tolong kameramen kasih sedok sedikit Ada tomatnya Ada lalapanin juga lagi bos Ada lalapanin juga Ada lalapanin juga Tomat temen dimun Dan ada daun kemanginya bos Oke bos Kameramen kita sejauh sekali Brother JR Aku disuapin dulu Tentunya tempe Oke Seperti apa sih Penampilannya itu udah warna-warna Asik Asik Ada tahu juga disitu ya Tahu ya Tentunya Biar warang maksudnya Kita siapin Diam Gak enak banget bos slow Ini serius lo Makasih lo Kenapa ada CS dia ya Pendur Kenapa Coba kita cobain nasinya pois ini saya gak sabar enggak enak banget sih ini saya makan pake nasinya doang makanya di jaman dahulu kala tanpa ada lauk pokoknya oncom sama nasinya dia udah iya, saya makan oncom sama nasinya juga udah lengkap banget tempenya gimana tempenya? tempenya ada aroma tempa-lupa oke nah untuk yang pake tempenya berapa kira-kira? 21 ribu udah terlalu masuk tempenya? tempenya? 21 ribu lho 4 goceng sama 1 ribu makan siang udah ke kantor bro gak usah ke bawah-bawah lu cari-cari pinggiran jalan capek atau apa tinggal duduk di pantry dateng IGnya dateng gak ada air gak ada makanan yang lengkap lebih efisien lebih efisien sama lagi orang yang kerja nah itu dia orang yang kerja ya kan betul biasanya waktunya cuma satu jam untuk istirahat makanya dia jangan wasting-wasting lagi ya lanjut empal disini ada empal bro nah sebelum sebelum dibuka sebelum dibuka untuk empal ini berapa untuk satu paket ini? udah termasuk tahun tempe dan air mineral itu 39-500 39 gak nyampu gak nyampu tapi kalo mau lebih hemat sih sebenernya via gofood ya karena? ada promo disitu ada promo disitu langsung via gofood ada promo disitu setelah kita buka mikro caram caram termasuk sambal juga kalau mau coba ini gue kesehatan biar aja gue bisa dipikirin orang joblo eh karena ini nasi tutup koncong gue terus terampeng enak banget terus asli saya ngobos ada dalam semanginya itu dia yang bikin menarik maksudnya enak banget 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 enak 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 tahur ini tahu bahan dumbra iya nah ini ini ada sambal sambal bawang Sampai berapa? Kalo sambil orangnya, gua yakin 2 ribas tuh Hahaha, oke Bawas Pasti, nggak dikasih aslinya gitu, Bawas Nih, pampalnya pake sentok di Ya Allah, gampang copot, Bos Gampang copot Ya Allah Sekarang kita bunyik nih Wow Serah banget deh Cuma banget, Bos Asli, kalau harga segit semua, Bos Nah, ini pampalnya gede Iya kan? Tuh Sampai enak, Bos Asli, asli pampalnya enak Tuh, tuh Degituin tuh pake sendok tuh Oh, gampang copot, Bos Boksnya nama jenis Gak susah ya Gak susah ya Kenapa, Bos? Kamera bentanya dong, Bos Bawas Gimana enak kan? Bawasnya ketinggalan Jadi, Cepado sama sambilnya tuh dapet Bos Ini dagingnya di presto atau gimana? Iya, di presto terus Biasanya kan kelompol itu yang Saya tahu ya Itu dipup dulu Pasti dipenyet Dipup dulu, baru digoreng Nah, ini kita digoreng dulu baru itu trek Makanya dia gak ngeras Oh, itu ngeras Itu gak apa-apa dikasih tahu rada Gak apa-apa Ya, maksudnya kalau resep mah semua juga punya pastikan gitu Cuman tak rada itu kan yang bikin beda biasanya Sambalnya pedas? Enak banget seder Bawang karena ini sambal bawang Bawang seder ya? Iya, kita nasi tutup sama sambal bawang Oh, sambal bawang Perlu sambal ya Jadi setiap kedua tuh pasti Iya, sambal Sambal Cocok tadi Ini ada ayam, ada nasi goreng Kalau ayam mungkin sama Cuman beda menu di empal Iya, betul Di sini ada latapan seperti biasa Sama ada cucumber Seger banget lagi Dikasih tomat juga, Beb Dikasih tomat juga, Beb Kemanginya ada Aku selalu ada Ayamnya, bro Ude, bos Ayamnya, bos Apel bawangnya Apel bawang Ini untuk harga ini Untuk buah Untuk buah Menjualnya, kan Menjualnya kita Kita bersama-sama Iya, kita bersama-sama Kementerian Ini untuk ayam harga 31500 Juga termasuk Ayam mineral Ayam mineral juga 3 31500 31500 Kenapa sih ganjil-ganjil gitu Mbak? Aku psikologis Oh, ternyata Ada sesuatu Ini ada ikan Ini ikan Ini ikan apa nih? Cuman ikan aja dibilang Oh iya, ikan asap Maksudnya Ikan asap itu Kalau dimasak Nah, ikan asap Iya Kadang saya suka mikir Apa dulu nih Oh, maksudnya Exit Nah, ikan asap Jadi ikan asap itu gak selalu cangkalan Ternyata ini ikan apa? Ini sejenis ikan sapi Sejenis ikan sapi Berarti ikan sapi Ikan sapi Untuk yang lain kode sih Saya rekomen ikan asap Wah Nah, nah, nah Nah, nah Nah, ini Ini udah membocor Tolong ceritain dong Asap-masap Kenapa sih ikan asap masuk dalam Dotar menu dapur waras Ini dia punya cerita Keren cerita Awal Mas Masanya itu Eee Eee Jadi kayaknya begini sih Mas Jadi disini ada asap Tunggu lalu berasap Tunggu lalu berasap Tunggu lalu berasap Luar ikutin gak mas? Tunggu lalu Untuk paket ikan asap Biharga berapa? 3.500 Jadi ikan asap itu ada Ada alamat itu sendiri Nah itu dia Iya Jadi betulnya mau balu Mas? Nah, kita dengarin ceritanya Gimana? Untuk ikan sapi ya Ikan sapi Jadi Dulu sih saya gak ngerti ikan asap Oke Nikah sama suami Pulang ke kampungnya kan Di malam Disuguhin tuh ikan Saya nanya ikan apa? Ikan asap Mikir kan ikan asap Yang belum pernah dengar juga Sama pake saya nih ya? Dicobain ternyata kan Terus Ya itu menu favorit suami sih sebenernya Wow Jadi terus Pas disini saya nemu ada gitu kan Di Jakarta ada Saya bilang Mau jadikan menu boleh gak? Ya udah silahkan aja Katanya gitu Kita coba pake sambel bawangan Ternyata cocok rasanya Terus kita coba pake nasi tutur loncom Kita campur Kita sih tester dulu Kebetulan testernya ya somi Ini yang favorit ya Asesor Gimana cocok gak? Dan ternyata ini bisa dibilang base hour juga Di dapur warat Iya Base hour kita tuh diampal sama ikan asap ini Wow Ini ada apa nih? Checker Checker New arrival New arrival New arrival Repal Salah gendeng Lanjut Seperti apa tuh? Di Ponduk jelas ya Ponduk jelaskan Ini checkernya yang prosesnya pake Express talk Express talk Aduh Beli tulangnya? Tulangnya lepuknya Aduh Sekali Kalau ini masih Berapa ya? Sekitar 20 ribuan 20 ribu Tumpah 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 sekali Itu checker Recommended banget buat temen-temen yang cinta checker lovers Langsung order Gada pularet Yang varian Checker Pake checker Lanjutkan nasi goreng Grecita nasi goreng Harus coba ini Ini katanya New arrival juga nih? Yang katanya Udah input sama? Kerupuk Sama telur Boleh tahu ya harga berapa? Wih 22 ribu 20 ribu Sorry 18 ribu 18 ribu Lebih murah lagi Lebih murah lagi 18 ribu Apalagi kalo pake Grab Atau GoFood Ada promo 8 ribu Bisa sepuluh Mana Bo Jadi Langsung saja order Di Dapur Kuara Nah Itu adalah Varian terakhir Kalau gak salah Ini yang terbaru Ada nasi goreng Dan ceker Saya harus coba Dan semua ini Kira-kira Mau ada Inovasi baru lagi gak? Kira-kira Mbak Lisa Kita lagi mau coba bikin untuk frozen food Jadi kayak ayam ungkepnya yang belum mati Tinggal goreng gitu Oh goreng Catering? Iya Catering? Jadi gak cuma makanan-makanan box atau packaging seperti ini Jadi juga melayani service untuk catering Untuk tumpungan juga katanya betul Iya betul Buat seputaran Cipete Kantor punya acara Peresmian Catering Keselamatan Ya semacam itulah Buat acara-acara kantor Silahkan langsung ke Dapur Itu seperti apa untuk cateringnya tuh? Catering sih Kita tergantung request Jadi kadang-kadang ada yang minta Resmenan Atau minta yang udah Nasi box complete Gini kan sama minum Ya udah Tergantung request sih sebenernya Terus menu juga Tergantung request juga Kalau catering mau nya apa Kita ada pilihan menu Biasanya kan di Instagram suka ada tulisan tulisannya Terus kita juga punya tegantan Informasinya nih Ada rumus-rumus Ini bukan sifat yang dia Ini bukan erian Bukan yang mau show up Karena memang Indonesia adalah negara majibuk Yang saling membutuhkan satu sama lain Betul Ya kan? Kita juga ada kalangan tinggi Tengah dan Berkekurangan Nah untuk Mbak Lisa Terkadang juga katanya Saya dengar-tengar suka turun ke jalan Untuk memberikan donasi Iya Terima kasih Siangnya buat masyarakat yang berkekurangan Itu di siap Kapan pembakir kekurangan? Siap Jumat kita Siap Jumat Siap Jumat aja Sesuai MKP ya Uploadnya di hari Rabu Itu di radius Atau di daerah mana aja Random sih Untuk bagi-bagi nasibah itu Misalnya Kayak Pas Ramadan Biasanya lebih banyak kan Oke Itu misalnya minggu ini Kita di daerah Bogor Atau minggu depannya Di Jabodetabek sih Sampai ke Bogor Dan Cipete Itu dikasih luar biasa Semoga berkat Bidikan kesehatan Usaha dan keluarga Makin lancar Dan Pencinta-pencinta dan keluarga Itu setia Selalu Karena memang enak Jadi kalian harus setia Kebetulan sih Donasinya ini Ada donaturnya Maksudnya kita Donaturnya Dari remukan bersama gitu Seperti yang KB Bersama-sama Tapi ada komuniti Diantara Kita Boleh kasih kita tahu Sekalipun kita gak tahu Siapa itu Donaturnya gitu Itu temen-temennya tahu Ada yang temen Ada yang saudara Ada yang orang Ada customer dapur waret Dari customer Bisa jadi Donaturnya Itu artinya sebuah Berhasilan yang benar-benar Hakiki Hakiki Kita doakan kepada Seluruh donatur Yang tergabung Dalam dapur waret Semoga diberikan kesehatan Dekat terus Hidupnya Sehat selalu Berhasil Terima kasih Sekali lagi terima kasih Buat Dapur waret Buat temen-temen Jangan lagu lagi cobain Menu makanan dari Dapur waret Kalau buat bintang-bintang seperti Mbak Lisa Seperti di kamar yang kemarin Gampang sekali bos Hashtag minat karya Gampang sekali Nah minggu depan kita Walking cafe itu cafe Itu gimana caranya? Yang seperti kita datangin di cafe nya Gampang sekali bos Hashtag minat cafe Gampang banget bos Dan itu semua gratis Sebagai info Buat minggu depan Walking cafe itu cafe Kita akan ada di cafe Martem Martem itu Marco dan Thomas Itu kebetulan cafe di bilangan Masih tangsel Buat temen-temen yang kepo Seperti apa kedai kopinya Lanjut ke sana Dan bintang tamunya adalah Soalan desainer Dari fashion kita Yunan Sampai ketemu di NKP Sampai ketemu di NKP Terima kasih Buat Mbak Lisa Sukses buat Berwarna Akhirnya kata gue Sampai ketemu di NKP Terima kasih Menyapa kopi BABY 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 BABY